Yo hello para reader sekalian untuk video kali ini mari kita bahas lagi salah satu karakter yang berada di Magic Emperor Ya walaupun memang karakter ini jarang sekali muncul tapi karakter inilah yang memiliki peran penting Dan juga jasa paling besar terhadap main karakter di manhua ini yaitu Zouvan Ya ia adalah Nine Serenities Emperor atau Kaisar Sembilan Ketenangan Atau bisa juga dipanggil sebagai Nine Underworld Emperor Ya dia adalah salah satu kaisar kuno yang bisa dibilang terkuat Atau bisa juga dikatakan sebagai kaisar kuno terkuat setelah Heavenly Emperor Memang kaisar kuno yang satu ini sangat unik berbeda dengan kaisar kuno lainnya yang memiliki teknik khusus Tapi kaisar ini lebih memilih untuk mempelajari seluruh teknik kultifasi dan juga teknik tempur yang ada di seluruh dunia Dan itu juga alasan mengapa kaisar Sembilan Ketenangan tidak terlalu disukai oleh kaisar kuno lainnya Karena ia dianggap sebagai kaisar palsu yang tidak memiliki teknik pribadi Tapi alhasil dari keuletannya ia pun dapat mempelajari banyak teknik kuat Dan itulah sebabnya ia bisa menjadi kaisar terkuat kedua setelah Heavenly Emperor Lalu setelah ia mengumpulkan beberapa teknik kuat dan juga teknik pamukas Ia pun menulisnya dalam catatan yang sudah kita ketahui dan dinamakan sebagai Buku Sembilan Rahasia Nah itulah buku yang diperoleh oleh Zoe Yifan saat menjadi kaisar iblis di Tanah Kudus Teknik-teknik tersebutlah yang membuat Zoe Yifan dapat berkembang dengan pesat Karena teknik-teknik tersebut diperoleh dari orang-orang hebat Dan salah satu tekniknya yaitu Bloody Baby Yang sebenarnya merupakan teknik yang dimiliki oleh iblis darah Teknik tersebut juga lah yang merupakan salah satu senjata andaran dari Zoe Yifan Dan teknik itu juga yang berada atau ditulis dalam Buku Sembilan Rahasia Itulah mengapa Mimin katakan jika kaisar sembilan ketenangan merupakan salah satu Ataupun kaisar yang memiliki banyak jasa kepada Zoe Yifan Lalu pertanyaannya apakah ia masih hidup? Nah jika merujuk pada sejarah terdahulu Yaitu saat perang antara Heavenly Emperor dengan kaisar lainnya Maka bisa disimpulkan jika kaisar sembilan ketenangan sudah mati ataupun dikalahkan Nah intinya adalah dialah sosok yang merupakan pencipta dari Buku Sembilan Rahasia Nah tapi masih ada satu pertanyaan yang sedikit menggantung ya Apakah kaisar sembilan ketenangan juga merupakan kaisar sembilan neraka? Nah karena salah satu julukannya adalah kaisar sembilan dunia bawah Jadi kayaknya ya bisa disimpulkan maksud dari dunia bawah adalah neraka Jadi mungkin saja ya kaisar sembilan ketenangan juga merupakan kaisar dari sembilan neraka Yang berarti ada kekeliruan yang pernah Mimin sampaikan di video sebelumnya Yang mengatakan bahwa Zofan merupakan kaisar sembilan neraka Tapi mungkin lebih tepatnya dikatakan jika Zofan merupakan penerus dari kaisar sembilan neraka Dan itulah yang pernah ia sampaikan kepada Kunpeng saat pertemuan pertama mereka Kunpeng bahkan mengatakan jika kaisar sembilan ketenangan merupakan orang tua gila Dan juga seekor rubah licik Yang melakukan segala hal untuk mencapai tujuannya Ya itulah kurang lebih sedikit informasi dari kaisar sembilan ketenangan Dan jika ada sedikit kesalahan ataupun informasi tambahan bisa kalian tuliskan di kolom komentar Ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye